Hai, perkenalkan aku Momes Rere. Oke, nah bisa diceritkan sedikit nggak sih? Awalnya ketika kamu mengenai clip on you dan tertarik menjadi hostnya itu gimana sih? Kalau aku tahu clip on you itu awalnya dari agensi. Agensi itu merupakan SD itu biasa. Tapi aku langsung pas lihat kebetulan aku juga suka ngomong. Aku orangnya bawal juga suka. Kebetulan aku juga kerjanya presenter sama host gitu. Jadi, wah kayaknya lumayan nih buat belajar-belajar. Eh, pas nyobain clip on you malah ketagihan jadi sampai sekarang. Oke, kamu sendiri mengetahui clip on you dari kapan? Kalau aku sebenarnya lumayan barunya di clip on you. Aku baru 4-3 bulan melayani clip on you. Oke deh, menurut kamu sendiri nih, clip on you ini kan platform digital pertama di Indonesia yang menyediakan layanan live streaming. Dan dimana mengajak banyak orang untuk menjadi host dari acaranya sendiri-sendiri. Menurut kamu gimana sih tanggapannya? Apalagi itu bagus ya. Misalnya kan di Indonesia kan kebanyakan banyak orang-orang daerah. Mereka kan jauh banget sama yang namanya kayak ngolah dan segala macam. Nah, otomatis yang namanya media elektronik jadi utama banget sekarang. Jadi yang kayak gini nih live streaming kayak gini ngebantu banget sih. Apalagi ya tau sendiri dong para gamers gitu-gitu kan makin. Dan juga pekerjaan-pekerjaan juga banyak yang pake internet juga kan. Jadi ya harus lebih banyak sih yang kayak gini bagus. Oke deh. Nah, clip on you ini sendiri kan mendekatkan orang yang belum kenal satu sama lain gitu. Dimana kalo hostnya nanti kan bisa menjadi idola dari orang-orang banyak gitu. Nah, untuk kamu sendiri apakah sejauh ini misalnya udah punya fans yang rewel gitu atau gimana? Sejauh ini ya fans ya malah aku kayaknya ngerasa happy ya. Soalnya kayak ternyata tuh fansnya malah tuh jadi kayak temen gitu sih ngebantu banget. Jadi kayak ya sering kayak ngadain gathering kayak gini kan ketemu-ketemu nambah orang baru ya seru sih. Gak belum ada ketemu yang rewel-rewel gitu. Oke deh. Nah kalo kamu sendiri di clip on you ini kan pada mengeluarkan talentnya masing-masing. Kalo kamu sendiri mungkin di clip on you konsepnya seperti apa? Kalo aku sih di clip on you jatohnya kayak aku kan emang suka ngomong. Biasanya aku chit-chat. Paling aku terkenal tuh kayak Zumba, Dance Kpop kayak gitu sih. Karena aku juga lumayan suka Korea juga. Oke deh. Nah untuk orang di luar sana yang mungkin belum tau tentang clip on you dan mungkin ingin berinteraksi dengan kamu. Chat roomnya mungkin? Oh bisa-bisa banget. Jadi kalo buat para orang di luar sana, para penonton pastinya yang pengen join di clip on you. Atau pengen langsung ngeliat aku. Aku terkenal dengan nama Momes Rere. Kamu boleh banget langsung aja klik search di atas. Itu nanti di webnya clip on you ada tulisan Momes Rere. Kamu klik tulis Momes Rere langsung keluar. Oke deh. Apa ya. Mungkin terakhir ngajak orang untuk cobain clip on you. Dan jangan lupa untuk datang ke chat roomnya kamu. Oke. Jadi buat para penonton semuanya ya. Kalian tuh wajib banget. Apalagi kalo misalnya kalian bosen. Kita punya segunang talent, talent, prestasi. Buat yang pengen kita tunjukin sama kalian. So jangan lupa buat kalian-kalian semuanya. Join di rumput. www.cliponyou.com Boleh banget search Momes Rere. Atau post social lainnya. Nanti kalian pasti. Sampai jumpa.